Gimana ah ini mau uang jajan gak gitu, mau jajan gak ah ah gak mau jajan mau bekal aja di rumah, ya alhamdulillah. Oh baik banget. Iya. Rafatar putra sulung pasangan selebritis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini lebih memilih untuk membawa bekal sendiri dari rumah ketimbang jajan di sekolahnya. Hal ini diungkap oleh Nagita Slavina, ibunda dari Rafatar dalam unggahan Youtube TSBDIA pada minggu 7 Agustus. Meski begitu, Nagita Slavina istri dari Raffi Ahmad ini tetap memberikan Rafatar uang jajan ke sekolah. Karena ia takut jika nantinya Rafatar ingin jajan juga setelah melihat teman-temannya jajan di kantin sekolah, namun ia tidak membawa uang. Dikutip dari unggahan video Instagram Instajulit, Gigi juga mengatakan uang jajan Rafatar bukan berupa uang tunai, namun dalam bentuk digital yang bisa diisi ulang. Oke, kita udah sampai mana ini? Udah sampai balik. Jadi kita kehilangan sus. Ini Rafatar sudah langsung. Hai Mbak Lita. Hai. Nah kan, bocil. Bocil beraksi. Wuhu, loncat. Cibu. Bocil beraksi. 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 Terima kasih.